Intro Siapa Tan Paulin, sosok pengusaha batubara yang disebut oleh Ismail Bolong dalam video pengakuan yang viral itu? Ismail Bolong menjadi sorotan setelah video pengakuannya soal bisnis batubara ilegal di Kalimantan Timur. Video itu menjadi sorotan karena Ismail Bolong menyebut menyetor uang miliar rupiah ke kabar eskrim Komjen Agus Andrianto. Namun, dalam klarifikasi terbarunya pada Sabtu 5 November 2022, Ismail Bolong membantah setoran uang ke kabar eskrim. Ia beralasan testimoni dalam video yang dibuat pada Februari 2022 itu karena adanya tekanan dari Brigjen Hendra Kordiawan yang kala itu menjabat sebagai karopaminal di Propampolri. Selain nama kabar eskrim, dalam video testimoni Ismail Bolong juga menyebut nama Tan Paulin. Tak banyak biodata mengenai Tan Paulin yang bisa didapatkan di laman pencarian Google. Namun, Tan Paulin adalah seorang pengusaha batubara yang beroperasi di Kalimantan Timur. Namanya sempat disinggung dalam rapat kerja Komisi 7 DPR RI dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 14 Januari 2022 lalu. Sebagaimana diberitakan Tribunews.com, dalam rapat tersebut Tan Paulin mendapat julukan Ratu Batubara. Tan Paulin diduga melakukan praktik permainan penjualan batubara secara tidak jujur. Terkait tuduhan itu, pihak Tan Paulin membantahnya. Melalui kuasa hukumnya, Tan Paulin juga menegaskan bahwa perusahaannya telah menjalankan usaha perdagangan batubara secara benar, sesuai dengan semua aturan yang digariskan pemerintah. Nama Tan Paulin juga muncul dalam sangketa lahan tambang batubara. Berdasarkan pemberitaan kompas.com pada 11 Maru 2022, Tan Paulin DKK dilaporkan ke Polda Kaltim oleh Sivi Angga Raksa. Hal ini karena Tan Paulin DKK melakukan pemortalan jalan tambang batubara di Desa Batuah, Kejamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartadegara, Kalimantan Timur. Akibat pemortalan tersebut, kata Satu Putu, perusahaan kliennya tidak bisa melakukan aktivitas gelian batubara dan mengalami kerugian. Terima kasih telah menonton!